Intro Anda kembali di Speak After Lunch Pemirsa tadi pertanyaannya belum dijawab dari Ustadz Hasif bagaimana bisa tetap istiqomah menggunakan kerudung, menggunakan jilbab dan juga menjalankan tugas sebagai seorang polwan Alhamdulillah sejauh ini walaupun panas, walaupun di lapangan tidak pernah saya pribadi merasakan panas karena insya Allah niat saya, karena Allah, Allah pun akan melindungi saya Ribda Nova? Sama karena memang sudah dari hati ingin untuk memakai jilbab dan juga kewajiban dari seorang perempuan dalam agama Islam dan juga memang tugas kita seperti itu apapun konsekuensinya pasti harus kita laksanakan, tidak boleh mengeluh Pertanyaan terakhir nih Pak Mungkas untuk kalian berdua Sampai kapan ingin mengabdi kepada negara dan juga masyarakat sebagai seorang polwan? Kalau dari institusi kami gitu, yaitu sampai umur, ada ketentuannya sampai umur 58 tahun Insya Allah kalau diberikan umur panjang dan kesehatan kami bisa mengabdi sampai batas yang ditentukan Jadi gak mau jadi penyanyi ya, jadi polisi terus ya sampai pensiun ya Kalau polisi bisa menyanyi, kalau penyanyi belum tentu bisa jadi polisi Oh iya, ini kalian juga tergabung dalam voice NTMC ya? NTMC voice NTMC voice Berarti bisa nyanyi nih dua-duanya nih Ustaz nih Nah Ustaz, ini closing statement di Hari Raya Idul Adha ini bagaimana kita bisa menerapkan ikhlas dalam berkurban untuk kehidupan sehari-hari? Ya, tadi contoh simpelnya meneladani kurban dengan taat sama perintah Allah SWT Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dapat perintah yang di luar akal yang tega gak tega, karena itu perintah Allah tapi luar biasa yang di akhirnya, ujungnya adalah keindahan Allah ganti dengan hewan sesembelian dan makna yang terkandung dalam kurban sebenarnya cuma satu yaitu bagaimana kita mengikhlaskan semua aktivitas kita buat pencipta kita ingat, manusia cuma bisa ngasih kita fasilitas yang murah harganya tapi Allah memberikan kita fasilitas yang lebih mahal Allah kasih mata manusia gak bisa kasih mata Allah yang kasih kita kaki manusia gak bisa kasih kaki artinya apa? lakukan segala sesuatu karena Allah maka Allah SWT akan memudahkan seluruh urusan kita yang susah jadi gampang yang jauh jadi dekat yang sedikit akan jadi banyak ketika kita yakin bahwasannya kita dijiptakan Allah untuk ibadah bukan untuk main-main bukan untuk bahkan bermaksiat Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 wa maa khalaqtu l-jinna wal-insa illa li'abudun tidaklah aku jiptakan jinn dan manusia kita ini manusia dijiptakan Allah buat apa sih? buat ibadah ibadahnya buat siapa? buat Allah SWT bukan untuk nyari kepentingan dunia insya Allah ini yang bisa saya simpulkan dari anak kurban yang begitu dahsyat jadi bagaimana semangat dan juga keikhlasan dari berkurban ini bisa terus kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya Ustadz ya ya betul yang terpenting oke pemirsa dan perbincangan kita hari ini menutup sudah pertemuan kita di Speak After Lunch saya Kutsia Firdausi mewakili seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dan kita panggil Naura jangan coba-coba sentuh hatiku kalau kau tak niat serius jatuh cinta apakah kau mau tanggung jawab bukan berarti ku tak suka kau dekati aku tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu oh 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 apakah kau menaruh hati padaku dan berdiat untuk menjadikan aku kekasihanku kekasihanku only one for you only one for you jangan coba-coba-coba jangan coba-coba dekati aku hanya karena kau ingin tahu bila aku benar-benar jatuh cinta aku kasih kesalah setia terima kasih kesalah setia